AS kecam Menteri Israel mau usir warga Palestina dari Gaza. Amerika Serikat tolak wacana Israel yang berencana usir warga Palestina dari jalur Gaza dan menguasai wilayah tersebut. Pernyataan tersebut dikemukakan Kementerian Luar Negeri AS menanggapi pernyataan dua Menteri Israel yang menyerukan pengusiran warga Palestina tersebut. Amerika Serikat menolak pernyataan dari Menteri-Menteri Israel Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan, dan Itama Ben-Gefir, Menteri Keamanan Nasional, yang mendorong relokasi warga Palestina keluar dari Gaza. Demikian rilis pernyataan Kemlu AS yang diterima di Indonesia.com. Retorika ini amat menghasut dan tak bertanggung jawab. Kami sudah diberitahu berulang kali dan secara konsisten oleh pemerintah Israel, termasuk dari Perdana Menteri bahwa pernyataan itu tidak mewakili kebijakan Israel. Mereka harus segera menghentikannya. Dalam kesempatan itu, AS kembali menyatakan posisi mereka soal Gaza dan Palestina. Sebelum AS, Perancis lebih dahulu mengecam rencana Israel yang mau mengusir warga Palestina dari jalur Gaza. Perancis mengutuk komentar Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gefir. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Perancis. Seperti dikutip dari AFP, kami menyerukan Israel segera menahan diri dari deklarasi provokatif seperti itu yang tidak bertanggung jawab dan membakar tensi. Lanjut pernyataan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!